Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, channel Ratona Jadi, kali ini saya mau berbagi tips melatih merpati semper akibat terlindas kendaraan Agar bisa terbang lagi Tapi sebelum memulai video ini, bagi teman-teman yang belum kasih makan merpati peliharanya Agar kasih makan terlebih dahulu Biar tidak kelaparan Oke, langsung saja, disini saya punya merpati semper akibat terlindas kendaraan Sebut saja si Blackie, nama disamarkan Dan Alhamdulillah masih diberi kesempatan hidup sama Tuhan Yang Maha Kuasa Ya, walaupun kemarin tulang sayapnya pada retak dan banyak bulu sayapnya yang tercabut Sehingga tidak bisa terbang lagi Nah, untuk mempercepat penyembuhan burung merpati pasca tertabrak kendaraan Bisa diberi pakan bernutrisi tinggi seperti beras merah dan BR-2 Biasanya dalam waktu beberapa hari Si merpati sudah bisa terbang normal lagi Tapi kalau misalnya masih belum bisa terbang Ya, kita paksa buat terbang Yaitu dengan cara digabur Untuk menggaburnya dilakukan bertahap ya lor Mulai dari jarak 1 meter, 5 meter, 10 meter, kemudian seterusnya Sekian video dari saya Semoga menginspirasi Semoga merpati teman-teman sehat selalu Dan bisa juara Salam merpati dari Kota Temanggung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton